Intro Gelaran lomba masak nasi goreng bagi ayah wan penyajian untuk istri wan dua orang anak yang dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana wan pemberdayaan masyarakat Banjarmasin. Selain diikuti sekitar 50 orang keluarga ternyata juga diikuti oleh Wali Kota Banjarmasin dan DIM 1007 Banjarmasin wan kepala Dinas PU Banjarmasin. Gelaran lomba masak nasi goreng bagi ayah wan penyajian untuk istri wan dua orang anak yang dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana wan pemberdayaan masyarakat Banjarmasin yang bekerja sama dengan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Keluarga Nasional ke-26 tahun 2019 menarik perhatian warga besukan Jumat 5 Juli 2019. Dikarenakan selain diikuti sekitar 50 orang keluarga terdiri dari seorang ayah, seorang ibu wan dua orang anak ini ternyata juga diikuti oleh Wali Kota Banjarmasin Ipnusina dan DIM 1007 Banjarmasin Letkol Nopit Arif wan kepala Dinas PU Banjarmasin Arifin. Suasana pun bertambah meriah, tak kala Letkol Nopit Arif nang wayah itu ditemani anak wan bininya menyelesaikan terlebih dahulu nasi goreng buatannya dengan ngaran nasi goreng tentara. Kemudian nasi goreng buatan Wali Kota Banjarmasin Ipnusina nang dibaring ngaran nasi goreng bulan bintang mawar. Setelah seberatan nasi goreng nang dibuat seluruh peserta selesai, tim penilai lomba nang salah satunya adalah Ketua TPPKK Banjarmasin Siti Wasila melakukan penilaian. Sedangkan kategori penilaian dalam lomba tersebut diantaranya, cara kuitan berkomunikasi dengan anak selawas perlombaan berlangsung wan cara menyajikan makanan. Sebelumnya Wali Kota Banjarmasin Ipnusina menyatakan gerakan kembali ke meja makan bertujuan untuk mengajak seluruh keluarga di Indonesia kembali menjadikan momen makan bersama. Sebagai wadah keluarga untuk berinteraksi wan memperarat rasa kasih sayang, agar terbentuk keluarga berkualitas. Budaya makan bersama di meja makan ujar Ipnusina perlu diterapkan saban hari, karena keluarga merupakan wadah pertama wan utama dalam membentuk karakter. Dengan adanya kegiatan lomba tersebut, Ipnusina pun berharap nantinya bisa mengedukasi seluruh lapisan warga supaya terbina wan membentuk karakter dalam keluarga. Oleh karena itu, sebagai wujud cinta saya kepada keluarga dan juga anak-anak saya, hari ini saya baru ingat, ya, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ananda Royan Faturobani yang ke-6. Oleh karena itu, mudah-mudahan Ananda Royan ini menjadi anak yang soleh. Wow, ada ininya. Ayo, sama-sama yuk. Selamat ulang tahun yuk buat Ananda Royan. Sementara itu, Panitia Pelaksana Kegiatan Evi Rahmawati menyatakan, selain lomba memasak, kegiatan ini juga dirangkai dengan edukasi tentang cara mengolah iwak yang akan disampaikan oleh Direktur Pemasaran dari Kementerian Kelautan, serta mendongeng yang disampaikan oleh ahli mendongeng dari Banjarmasin.